Junior, kamu menang. Penatua Ilahi berjuang untuk bangkit dari tanah. Karena titik lemahnya telah mengalami pukulan fatal, Penatua Ilahi menjadi sangat lemah. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Dia menang, ini, dia benar-benar menang. Zilin merasa seolah-olah otaknya tidak bisa memahami hal ini. Ye Chen Feng, yang baru saja ditekan oleh Penatua Ilahi dan hanya memiliki kekuatan untuk membela diri, telah mengalahkan Penatua Ilahi dalam sekejap mata. Adegan ini tampak seperti sandiwara yang membuat Zilin merasa palsu. Kalau begitu, senior, apakah aku bisa mendapatkan harta pamungkas yang ditinggalkan klan roh di sini? Ye Chen Feng bertanya. Iya, aku akan mengirimmu untuk melihat leluhur roh. Penatua Ilahi menganggup dan menggunakan kekuatan pagoda esensi ilahi untuk mengirim Ye Chen Feng dan Zilin keluar. Tidak buruk, tidak buruk. Junior, kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Melihat Ye Chen Feng berteleportasi keluar dari pagoda esensi ilahi, leluhur roh perlahan berdiri dan berbicara dengan penuh semangat. Ikut aku, aku akan membawamu ke harta karun sekarang. Dengan itu, leluhur roh merobek celah spasial dan membawa Ye Chen Feng ke area terlarang gua kematian, tempat harta itu disegel. Berdebar, berdebar, berdebar. Ketika leluhur roh membuka segel yang telah disegel selama beberapa tahun yang tidak diketahui, Ye Chen Feng dapat dengan jelas mendengar detak jantung yang keras di kuil kuno di depannya, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak. Senior, detak jantung ini. Mata Ye Chen Feng melebar saat dia melihat ke arah leluhur roh dan bertanya. Hati ini adalah hati dewa, salah satu peluang yang saya peroleh di jalur bintang kuno. Kata leluhur roh. Jalur bintang kuno. Senior, Anda pernah ke jalan bintang kuno. Mata Ye Chen Feng melebar, menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Iya, di zaman kuno, saya pernah memasuki jalan kuno langit berbintang. Namun, jalan kuno langit berbintang terlalu berbahaya dan saya hanya bisa berkeliaran di pinggiran. Namun, keberuntungan saya cukup bagus dan saya mendapatkan dua harta karun di jalan kuno langit berbintang. Namun, dua harta karun inilah yang menyebabkan malapetaka bagi klan Ling. Ling Taizu mengangguk. Senior, aku punya pertanyaan. Kamu sangat kuat, tapi mengapa klan roh sangat lemah? Sejauh yang diketahui Ye Chen Feng, klan roh hanya sekuat klan langit hijau, jadi dia bertanya dengan bingung. Karena aku bukan ras roh sejati. Darah yang mengalir di tubuhku adalah darah ras dewa. Ras roh hanyalah ras yang aku ciptakan dengan meninggalkan warisanku di alam surga. Roh leluhur agung menjelaskan. Jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan spirit Taizu, banyak pertanyaan Ye Chen Feng terjawab. Senior, selain hati dewa ini, apa lagi yang kamu dapatkan di jalan bintang kuno? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain hati Tuhan, aku juga mendapatkan peta makam pembantaian. Kata roh Taizu. Peta makam pembantaian. Mata Ye Chen Feng melebar, mengungkapkan ekspresi bingung saat dia bertanya, mengapa peta makam pembantaian muncul di jalan bintang kuno. Awalnya, ketika saya mendapatkan peta makam pembantaian, saya sama bingungnya dengan Anda. Namun, kemudian, saya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalan bintang kuno dan memahami alasannya. Jalan bintang kuno adalah nama yang diturunkan dari saman kuno. Namun, nama ini tidak akurat. Nama asli jalan bintang kuno seharusnya adalah reruntuhan dewa. Spirit Great Ancestor berkata dengan cara yang menghancurkan bumi. Reruntuhan dewa. Itu berarti jalan bintang kuno adalah tempat yang diciptakan oleh dewa. Ye Chen Feng mengangkat alisnya saat dia berbicara dengan takjub. Itu benar. Jalan bintang kuno adalah tempat yang diciptakan oleh dewa. Itu juga tempat di mana dewa dimakamkan. Spirit Great Ancestor menganggup dan berkata, dan menurut tebakanku, banyak alam rahasia dari dunia dewa void kemungkinan besar diciptakan oleh Tuhan. Itulah mengapa peta makam pembantaian muncul di jalan bintang kuno. Senior, kapan jalan bintang kuno biasanya dibuka? Bagaimana seseorang bisa memasuki jalan bintang kuno? Ye Chen Feng menekan keterkejutan di hatinya dan terus bertanya. Aku tidak tahu kapan jalan bintang kuno dibuka, tetapi selama zaman kita, selama kekuatan seseorang mencapai alam leluhur bintang enam, mereka bisa memasuki jalan bintang kuno. Belakangan, perlombaan surga menjadi dominan. Untuk mencegah orang luar mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa, perlombaan surga dengan paksa menyegel pintu masuk ke jalan bintang kuno, yang menyebabkan perang antara ras dunia dewa kekosongan. Spirit Great Ancestor mengungkapkan informasi penting lainnya kepada Ye Chen Feng. Senior, masih ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum berkata, seharusnya hanya ada satu kesempatan untuk menjadi dewa, dan perlombaan surga dibagi menjadi perlombaan surga dan perlombaan surga. Berbicara secara logis, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi harus bersaing dengan satu sama lain, tetapi mengapa perlombaan surga begitu harmonis? Aku juga sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Leluhur Agung Roh berkata, kemudian, saya memiliki tebakan yang berani. Mungkin surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi adalah satu orang. Satu orang, mata Ye Chen Feng membelalak, dan dia langsung tercengang. Mem, jika bukan karena satu orang, perlombaan surga pasti sudah lama terputus. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi begitu harmonis dan mengendalikan sebagian besar sumber daya dan wilayah Void God World. Spirit Great Ancestor menganggupkan kepalanya dan berkata, Namun, ini hanya tebakanku. Apakah itu benar atau tidak, kamu perlu mencari tahu sendiri. Baiklah, ayo masuk. Setelah mengungkap banyak rahasia Void God World kepada Ye Chen Feng, Spirit Great Ancestor membawa Ye Chen Feng ke istana kuno. Junior, hati dewa ini dan peta makam pembantaian adalah dua hartaku yang paling berharga saat itu. Aku akan menyerahkannya kepadamu sekarang. Aku harap setelah mendapatkan dua harta ini, kamu dapat membalas ras dewa dan ras roh dan hancurkan ras surga. Roh leluhur agung menginstruksikan. Senior, jangan khawatir. Perlombaan surga juga musuhku. Aku pasti akan memusnahkan orang-orang ambisius ini dan mengembalikan kedamaian ke dunia Void God. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Betul, Junior. Sejak aku mendapatkan hati dewa ini, aku belum menyatu dengannya. Aku tidak tahu efek apa yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Mungkin akan ada bahaya ketika melebur dengan hati Tuhan. Spirit Great Ancestor dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Saya mengerti. Saya percaya bahwa saya dapat mengendalikan hati Tuhan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan nada tegas. Baiklah, belah tubuhmu sekarang. Aku akan memadukan hati dewa ke dalam tubuhmu dan membantumu mengubah tubuh fisikmu untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Spirit Great Ancestor menganggupkan kepalanya dan berkata. Ci. Dengan pikiran, roh pedang leluhur Ye Chen Feng terbang keluar dari laut jiwa dan membelah kulitnya. Pada saat berikutnya, Spirit Great Ancestor memanggil hati dewa dan secara paksa menggabungkannya ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Sangat berat. Ketika hati dewa memasuki tubuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng merasa seolah-olah sebuah gunung yang mengjulang muncul di tubuhnya. Kekuatan yang sangat berat menekan organ dalamnya dan membuatnya sulit bernapas. Junior, gunakan seluruh kekuatanmu untuk memurnikan hati Tuhan ini. Spirit Great Ancestor berkata sambil menatap Ye Chen Feng, yang tidak mampu menahan kekuatan hati dewa. Banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Spirit Great Ancestor mengirim segel energi ke tubuh Ye Chen Feng saat dia berbicara. Baiklah. Ye Chen Feng menggigit bibirnya dan mengendalikan leluhurki dan darah nenek yang kuat untuk memurnikan hati dewa. Efek leluhurki untuk memurnikan hati dewa sangat minim. Namun, efek darah Grand Miss untuk memurnikan hati dewa sangat jelas. Di bawah penyempurnaan darah Grand Miss, hati dewa mulai perlahan menyatu dengan Ye Chen Feng. Beban di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Saat Ye Chen Feng sepenuhnya tenggelam dalam proses pemurnian hati dewa, seluruh gua kematian tiba-tiba diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Itu bergetar hebat dan membangunkan Ye Chen Feng. Apa yang terjadi? Ye Chen Feng tahu betul betapa menakutkannya gua kematian itu. Orang yang bisa mengguncang gua kematian jelas bukan dewa virtual biasa. Jangan terganggu. Sempurnakan hati dewa dengan seluruh kekuatanmu. Ekspresi Spirit Great Ancestor tidak berubah saat dia menginstruksikan Lin Huang melalui transmisi suara. Iya, senior. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Saat dia menyatu dengan segel energi yang telah dikirim oleh leluhur agung roh ke dalam tubuhnya, dia mengendalikan darah Grand Miss untuk menyatu dengan hati dewa. Gemuruh. 1962. Senior, siapa sebenarnya yang menyerang gua kematian? Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi serius. Dua sosok menakutkan muncul di benaknya. Jika aku tidak salah, yang menyerang gua kematian adalah surga dewa tertinggi. Leluhur roh berkata dengan suara rendah. Wajahnya yang tenang mengungkapkan jejak kehidmatan. Dewa tertinggi surga, dia benar-benar ada di sini. Wajah Ye Chen Feng tenggelam. Jangan khawatir. Meskipun surga dewa tertinggi kuat, gua kematian tidak mudah ditembus. Hari ini, aku ingin merasakan kekuatan orang nomor satu di alam dewa kekosongan. Spirit Ancestor berkata dengan dominan. Dia mengeluarkan piring heksagonal dan dengan cepat menghancurkannya. Pelat heksagonal hancur, dan semua batasan di gua kematian diaktifkan. Pada saat ini, surga dewa tertinggi, yang telah menghancurkan pintu masuk gua kematian, menginjak air laut yang dingin dan berjalan ke gua kematian selangkah demi selangkah. Hmm. Saat dia berjalan ke gua kematian, dia tiba-tiba merasakan ruang di bawah kakinya berubah. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berubah menjadi bayangan cahaya dan bergerak secara naluriah. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia bergerak, serangkaian ledakan terdengar. Kekuatan ledakan yang mengerikan terus-menerus menyerang surga dewa tertinggi, menyerang pertahanan tubuhnya. Namun, surga dewa tertinggi sangat kuat. Kekuatan ledakan yang mengerikan tidak mampu menembus pertahanan tubuhnya. Dalam ledakan padat, dia seperti aliran cahaya saat dia maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Berdengung. Ketika dia melewati diagram susunan besar, cahaya teleportasi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari diagram susunan dan langsung menyelimuti tubuhnya, ingin memindahkannya. Merusak. Ketika dewa langit tertinggi diteleportasi oleh cahaya teleportasi, dia segera meninju diagram susunan besar. Retakan. Surga dewa tertinggi dikenal sebagai orang nomor satu di alam dewa Void. Seberapa mengerikan pukulannya? Dengan satu pukulan, diagram susunan besar segera hancur. Cahaya teleportasi yang melesat ke langit juga menghilang. Namun, ketika lampu teleportasi menghilang, diagram susunan besar meledak saat ini. Kekuatan ledakan yang mengerikan dengan kejam menyerang pertahanan tubuh dewa tertinggi surga, menyebabkan retakan kecil muncul di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Menarik. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak batasan yang disembunyikan di sini. Aku ingin melihat siapa yang meninggalkan ini. Meskipun dewa tertinggi surga tahu bahwa ada lebih banyak batasan di dalam, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa tidak ada tempat di Void God Realm yang dapat mengancamnya. Membelanjakan. Tai Sentian dengan lembut melambaikan tangannya, langsung merobek pusat ledakan, dan terus berjalan menuju Gua Kematian. Namun, dia tidak tahu bahwa jalan yang diambilnya sama sekali berbeda dari jalan yang diambil Ye Chen Feng. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Gua Kematian paling berbahaya di Laut Kematian. Junior, jangan terganggu. Berfokuslah untuk memurnikan hati Tuhan. Hanya ketika kamu telah sepenuhnya memurnikan hati Tuhan, barulah aku dapat membiarkanmu pergi tanpa khawatir. Ye Chen Feng segera terganggu oleh ledakan yang terus-menerus. Pada saat ini, suara spirit Tai Zhu terdengar di telinganya, dengan sungguh-sungguh memperingatkannya. Baiklah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia mengendalikan darah primordial untuk terus memurnikan hati Tuhan, mempercepat proses asimilasi ke dalam tubuhnya. Dengan perpaduan hati roh dewa, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Kekuatan leluhurnya semakin kuat dan kuat, dan itu mencapai batasnya. Hati roh dewa ini memang diperoleh dari jalan bintang kuno. Benar-benar menakutkan. Ye Chen Feng baru saja menerobos untuk menjadi leluhur Dao bintang 3. Mustahil baginya untuk menembus bintang 4 dalam waktu singkat. Namun, saat dia perlahan menggabungkan hati roh dewa dan jimat energi, dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia memurnikan hati roh dewa, dia mungkin bisa menembus leluhur Dao bintang 4. Gemuruh. Ketika Ye Chen Feng sepenuhnya tenggelam dalam proses pemurnian hati roh dewa, ada ledakan keras lainnya di luar gua kematian. Suara itu begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh gua kematian bergetar hebat. Luar biasa, surga dewa tertinggi memang orang nomor satu di alam dewa void. Dia sangat kuat. Spirit Taizu merasa bahwa batasan yang dia tinggalkan di gua kematian dihancurkan oleh kekuatan absolut dewa langit tertinggi. Namun, dewa tertinggi surga tidak terluka. Ekspresi muram di wajah Spirit Taizu menjadi lebih tebal. Namun, jalan yang diambil oleh dewa langit tertinggi tidak mengarah ke kedalaman gua kematian. Itu bukan ancaman bagi Ye Chen Feng. Segera, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, surga ilahi tertinggi telah menembus batasan yang tak terhitung jumlahnya dan semakin dekat dan semakin dekat ke gua kematian paling berbahaya di laut mati. Mem, energi kematian yang kuat. Apa yang ada di depan? Merasa bahwa energi kematian di angkasa semakin kuat, dewa langit tertinggi mengerutkan alisnya. Dia curiga. Namun, dia tidak melambat. Dia terus bergerak maju dan tiba di luar gua kematian. Mem, ini berdiri di luar gua kematian yang tak berdasar, dewa langit tertinggi mengerutkan alisnya lebih erat saat dia melihat kerangka yang tersebar di sekitar gua kematian. Mungkinkah ini tempat di mana kerangka maha kuasa dimakamkan saat itu? Dewa tertinggi surga bergumam pada dirinya sendiri. Mem, ada sesuatu di bawah sana. Menatap gua kematian yang tak berdasar, indera yang kuat dari dewa tertinggi surga mendeteksi fluktuasi aura yang lemah di bawah gua kematian. Dia segera melompat ke gua kematian untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dewa tertinggi surga, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Merasakan bahwa surga dewa tertinggi telah melompat ke gua kematian, Ling Tai Zhu tersenyum dingin. Dia siap untuk mengaktifkan batasan yang telah dia tempatkan di gua kematian untuk menyerang surga dewa tertinggi. Batu kacau, ini batu kacau. Melompat ke gua kematian, surga dewa tertinggi menemukan batu caotik yang tingginya beberapa kaki di bagian terdalam gua kematian. Di bawah caotik stone, ada banyak kerangka. Melihat aura yang tersisa pada kerangka, mereka sangat kuat ketika mereka masih hidup. Beberapa dari mereka bahkan half step 2 M3. Batu kacau, pertahankan. Caotik stone tidak hanya dapat digunakan untuk membuat senjata leluhur tertinggi, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat senjata dewa kosong. Caotik stone dihadapannya begitu besar sehingga bahkan Supreme God Heaven pun tergoda. Saat dia hendak mengambil batu caotik, aura yang kuat terbangun di dalam batu caotik. Roh senjata, ada roh senjata yang tersembunyi di dalam caotik stone. Dewa tertinggi surga tidak menyangka akan ada roh senjata yang menakutkan yang tersembunyi di dalam batu caotik. Bahkan dia tidak menyadarinya. Munculnya roh senjata membuat dewa langit tertinggi merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia terlalu sombong. Apalagi, caotik stone terlalu menggoda dan dia tidak segera pergi. Ada yang tidak beres. Ketika dewa tertinggi surga dengan paksa mengambil batu kacau, roh senjata yang tersembunyi di dalam batu kacau tiba-tiba hancur sendiri. Kekuatan mengerikan dari penghancuran diri langsung mengalir ke caotik stone, meledakan batasan yang telah ditempatkan Ling Taizu di caotik stone selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Spirit senjata, ribuan batasan meledak pada saat bersamaan. Kekuatan yang dihasilkan menghancurkan caotik stone. Ketika caotik stone hancur, itu memicu pembatasan lain di gua kematian. Energi kematian yang ditekan oleh caotik stone meledak pada saat yang sama, membombardir surga dewa tertinggi, yang tidak punya tempat untuk lari. Ini jebakan. Pada saat itu, dewa langit tertinggi menyadari bahwa dia telah ditipu. Entah itu caotik stone atau weapon spirit, keduanya adalah umpan untuk memikatnya. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkannya. 1963 Senior, ada apa? Ye Chen Feng, yang menyempurnakan hati dewa dengan sekuat tenaga, sekali lagi terbangun oleh getaran besar. Dia membuka matanya dan bertanya dengan kaget. Baru saja, aku menggunakan gua kematian, batu kekacauan, roh senjata yang telah aku segel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar segel untuk mengelabui Supreme Sentian. Leluhur roh berkata, jika saya tidak dapat melukai sentian tertinggi, maka saya hanya dapat meledakkan gua kematian. Ledakan gua kematian, lalu senior, kamu, ekspresi Ye Chen Feng berubah. Usia hidup saya telah lama berakhir dan saya tidak bisa hidup lebih lama lagi. Anda telah menyelesaikan ujian saya dan mendapatkan dua harta karun saya. Saya tidak menyesal. Selain itu, jika saya dapat melukai agung sentian sebelum saya mati dan memberinya pelajaran, itu adalah pilihan yang bagus. Baiklah, jangan terganggu. Lanjutkan memurnikan hati dewa. Setelah memurnikannya, aku akan mengirim kalian pergi. Kata leluhur roh. Pada saat yang sama, ledakan dari gua kematian semakin intens. Meskipun sentian tertinggi adalah orang nomor satu di alam dewa kekosongan, dan dikabarkan bahwa dia memiliki satu kaki di kesempurnaan agung alam dewa kekosongan, dia masih tidak dapat menahan kekuatan ledakan dari gua kematian. Kartu truf pertahanannya yang kuat hancur satu per satu, dan lukanya mulai memburuk. Dia bahkan didorong ke ruang alternatif oleh kekuatan penghancur ini. Buat ruang. Pada saat kritis, Supreme Sentian menggunakan sembilan tingkat yang paling dalam dari aturan ketertiban ruang untuk menciptakan dan memperbaiki ruang, menghalangi serangan gua kematian. Tubuh pembantaian, hancurkan untukku. Menggunakan ruang yang diciptakan untuk menahan serangan gua kematian dengan paksa, Supreme Sentian mengaktifkan tubuh pembantaian yang dia peroleh dari makam pembantaian. Dia dengan paksa merobek ruang kematian dan melarikan diri menuju gua kematian. Boom-boom-boom. Deat Acupoint terus meledak saat gelombang kekuatan ledakan yang mengerikan berulang kali menyerang tubuh Supreme Sentian. Namun, tubuh pembantaian sangat menakutkan. Menggunakan pertahanan tubuh pembantaian, pertahanan tubuh Supreme Sentian mencapai tingkat pertahanan seluruh tubuh. Dia terus melarutkan daya ledak yang dihasilkan oleh gua kematian. Ketika Supreme Sentian, yang sangat cepat, terbang di atas gua kematian yang benar-benar runtuh, wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sebagai orang nomor satu di Void God Realm, sudah sangat, sangat lama sejak Supreme Sentian terluka. Kali ini, dia sangat marah sehingga dia menjadi gila. Dia hanya ingin membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Tidak peduli siapa yang bersekongkol melawan dewa ini, dewa ini bersumpah bahwa aku akan membakar tulangmu menjadi abu dan memusnahkan seluruh keluargamu. Agung Sentian bersumpah di dalam hatinya. Merusak. Supreme Sentian tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang ruang yang kacau, menghancurkannya satu persatu. Dia dengan cepat bola balik melalui gua kematian, mencari orang yang telah berkomplot melawannya. Surga ilahi tertinggi mengandalkan kekuatan absolutnya untuk terus melintasi ruang dan perlahan menemukan jalannya ke gua kematian. Ia menemukan patung ilahi tak terkalahkan yang ditinggalkan oleh suku roh di gua kematian. Jiwa yang tersisa. Merasakan jiwa yang tersisa di patung itu, Tai Sentian yang marah mengulurkan tangannya dan menghancurkan patung dewa tak terkalahkan. Dia ingin memenjarakan jiwa yang tersisa di patung itu. Namun, spirit Grand Ancestor sudah siap untuk ini. Saat sisa jiwa dipenjara, itu segera meledak, membuat surga ilahi tertinggi tidak mungkin mempelajari rahasia tempat ini melalui sisa jiwa. Junior, berapa banyak hati Tuhan yang telah kamu sempurnakan? Surga ilahi tertinggi mengirim pesan ke gua kematian, memaksa leluhur agung roh untuk membangunkan Ye Chen Feng, yang melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan hati dewa. Aku seharusnya memurnikan sepertiga dari hati dewa. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan menghembuskan seteguk udara keruh. Junior, kekuatan surga dewa tertinggi telah melampaui imajinasiku. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko dan tetap di sini. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah memurnikan sepertiga dari hati dewa, leluhur agung roh sedikit lega. Dia mengeluarkan kotak diok dengan banyak segel dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng, kotak diok ini menyegel tetap makam pembantaian. Aku akan mengirimmu ke tepi makam pembantaian sebentar lagi. Benar, Junior, aku masih belum tahu namamu. Senior, Ye Chen Feng, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Junior ini menjamin bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memusnahkan orang-orang ambisius dari ras surgawi dan membalas dendam untuk ras surgawi dan ras roh. Dia akan mengembalikan stabilitas alam semesta. Berlutut di tanah, Ye Chen Feng dengan hormat bersujud tiga kali kepada spirit Taizu, yang siap mati, dan berjanji, Tuan, saya akan membantu Anda. Bagus, bagus, aku yakin kamu punya kemampuan. Dan, spirit Grand Ancestor menganggup dan berkata dengan lega. Dia mendukung Ye Chen Feng dengan kedua tangan dan membawanya kembali ke pagoda roh ilahi. Cheng Feng, pagoda roh ilahi ini adalah harta terkuatku saat itu. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Dengan pikiran, leluhur agung roh mengendalikan pagoda roh ilahi untuk menyusut tanpa batas dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Baiklah, waktu sangat penting. Kamu bisa membawa mereka berdua bersamamu, tapi karena segel yang kutempatkan di sini, salah satunya hanya bisa pergi dengan jiwamu. Kata leluhur agung roh. Jadi berbicara, spirit Grand Ancestor mengaktifkan susunan teleportasi di kedalaman gua kematian. Cheng Feng, aku sangat menyukai tubuhku ini. Bisakah kau membuat gadis kecil itu menyerahkan tubuh fisiknya? Jika kau mau, aku pasti akan membayarmu dengan semua yang kumiliki. Zilin dengan sengaja meraih lengan Ye Chen Feng dan menggosok payudaranya yang montok saat dia berbicara dengan nada menggoda. Jika kamu tidak tahan berpisah dengan tubuh fisikmu, tinggalkan saja di sini. Ye Chen Feng menatap Zilin dengan dingin, tidak tergerak. Mulinger, ayo pergi. Anda. Mendengar kata-kata tak berperasaan Ye Chen Feng membuat Zilin menggertakkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah ragu-ragu, dia terpaksa menyerahkan tubuhnya yang terbakar dan mempercayakan jiwanya kepada Ye Chen Feng untuk pergi bersamanya. Cheng Feng, alam dewa kekosongan jauh lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Jangan percaya apa yang kamu lihat dengan matamu. Terkadang, mereka bisa menipumu. Spirit Grand Ancestor memperingatkan sebelum mengaktifkan susunan teleportasi untuk mengirim jiwa Ye Chen Feng, Mulinger, dan Zilin pergi. Yang mulia sentian, sudah saatnya kita mengakhiri ini. Supreme Sentian adalah salah satu dalang dibalik kehancuran klan dewa dan roh. Meskipun Spirit Grand Ancestor tahu dia tidak bisa membunuhnya dengan kekuatannya sendiri, dia ingin memberikan memori yang tak terlupakan kepada Supreme Sentian sebelum kematiannya dan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Pembatasan Gua Kematian, buka. Spirit Grand Leluhur mengaktifkan semua batasan di Gua Kematian dan membiarkan sentian agung yang marah masuk. Setelah pembatasan ditutup, sentian tertinggi dengan mudah mengunci Leluhur Agung Roh dan berteleportasi seperti seberkas cahaya. Siapa kamu? Melihat Leluhur Roh berambut putih, yang wajahnya dipenuhi kerutan dan bintik-bintik kematian hitam, Supreme Sentian samar-samar merasa bahwa dia agak akrab. Tapi Spirit Grand Ancestor sudah sangat tua sehingga Supreme Sentian tidak langsung mengenalinya. Saya Tai Ling Seng, apakah Anda masih mengingat saya? Spirit Grand Ancestor menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia memandang Supreme Sentian dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak takut akan kematiannya yang akan datang. Tai Ling Seng, kamu tidak mati dan bersembunyi di sini. Meskipun Supreme Sentian tidak mengenali Leluhur Agung Roh Tua, dia mengenali Tai Ling Seng dan menunjukkan ekspresi terkejut. Yang Mulia Sentian, apakah Anda sangat ingin saya mati? Spirit Grand Leluhur berkata dengan lembut, baiklah, karena kita dulu saling kenal, aku, aku, akan memenuhi keinginanmu. Jadi berbicara, Spirit Grand Ancestor mengambil langkah maju. Sejumlah besar tanda susunan muncul di bawah kakinya, menyebabkan seluruh gua kematian berubah secara drastis. Kamu gila. Supreme Sentian tidak mengharapkan Spirit Grand Ancestor untuk meledakkan seluruh gua kematian. Ekspresinya berubah. Hahaha, Agung Sentian, kamu juga takut. Spirit Grand Ancestor tertawa sinting. Yang Mulia Sentian, saya harap Anda akan puas dengan hadiah yang saya berikan sebelum saya mati. Dua kematian, meledak. 1964. Kegelapan, kegelapan tanpa batas. Setelah jumlah teleportasi yang tidak diketahui, Jiwaye Chen Feng, Mulynger, dan Xi Lin tiba di hutan yang gelap gulita. Mem, jadi itu makam pembantaian. Setelah keluar dari susunan teleportasi yang tersembunyi di kedalaman hutan, otak pemakan dewa yang kuat merasakan ruang misterius di luar. Ruang misterius inilah yang menelan semua cahaya dan mengubah tempat ini menjadi dunia kegelapan. Ayo, mari kita bicara di dalam alam semesta. Jadi berbicara, Ye Chen Feng mengirim Mulynger dan Xi Lin ke alam semesta. Waktu mengalir 30 kali lebih cepat. Kamu benar-benar memiliki harta spasial tingkat tinggi. Mata Xi Lin berbinar saat dia merasakan aliran waktu di tingkat kelima alam semesta. Xi Lin, ada yang ingin ku katakan pada Mulynger. Berkultifasilah di satu sisi. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mencarikanmu tubuh yang sempurna. Ye Chen Feng tidak sabar untuk mendapatkan kemampuan Oder Verse dari Mulynger, jadi dia sengaja mengirim Xi Lin pergi. Apa? Kalian berdua berselingkuh. Kenapa kalian begitu tertutup? Xi Lin melayang di udara dengan cemberut. Xi Lin, kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Jika kamu terus mengoceh, aku tidak keberatan menekanmu. Ye Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Xi Lin dan memperingatkannya dengan dingin. Huff, ada persinahan. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, Xi Lin menjadi jinak dan mendemus dingin sebelum pergi. Mulynger, bisakah kamu memenuhi janjimu sekarang dan mengajariku kemampuan Oder Verse? Ye Chen Feng mengendalikan energi alam semesta untuk menutup seluruh ruang saat dia melihat wajah halus Mulynger. Mem, kakak Ye, duduklah dengan tenang. Aku akan mengajarimu kemampuan alam semesta kita sekarang. Mulynger mengangguk. Alam semestamu, kata-kata Mulynger mengkonfirmasi kecurigaan Ye Chen Feng. Mulynger benar-benar berasal dari alam lain. Kakak Ye, apa yang akan saya ajarkan kepada Anda adalah seni dewa idola Dharma. Di alam semesta kita, itu adalah seni dewa tingkat tertinggi. Jika Anda dapat memahaminya, Anda dapat mengubah harta kelahiran Anda sendiri menjadi idola Dharma. Mulynger menjelaskan secara detail. Kemampuan untuk mengubah harta hidup seseorang menjadi idola Dharma. Alis Ye Chen Feng melengkung, menciptakan gelombang emosi. Harta hidupnya adalah primal chaos di Fine Wood. Jika dia bisa mengubahnya menjadi idola Dharma, itu akan menjadi senjatanya yang paling mematikan. Baik kekuatan dan potensinya akan melampaui dao fetus yang asli. Kakak Ye, berkonsentrasilah. Aku akan mengajarimu sekarang. Jadi berbicara, Mulynger mengulurkan jari putih dan mengetuk dahi Ye Chen Feng. Gelombang energi jiwa yang kuat melewati jarinya dan masuk ke dalam pikiran Ye Chen Feng. Sekitar dua jam kemudian, Mulynger selesai mengajarkan set lengkap teknik Dharma Idol kepada Ye Chen Feng. Mulynger, Terima kasih. Kemampuan Dharma Idol ini sangat penting bagiku. Setelah menelusuri teknik transendensi sebentar, hati Ye Chen Feng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata dengan rasa terima kasih. Hei, Ini adalah kesepakatan kita. Karena kamu membantuku, Tentu saja aku harus memenuhi kesepakatanku. Mulynger mengungkapkan dua lesung pipi yang mengemaskan saat dia menyeringai. Itu benar, Mulynger, Kemana kamu akan pergi mulai sekarang? Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, Kenapa kamu tidak tinggal di sisiku? Ye Chen Feng ingin menjaga Mulynger yang misterius di sisinya. Baiklah, Tapi kakak Ye, Bisakah kamu membantuku menemukan tempat di masa depan? Saya ingin pergi ke tempat itu untuk mengambil tanda ujian yang ditinggalkan oleh para leluhur. Mulynger mengangguk. Dimana? Ye Chen Feng bertanya. Tempat itu sepertinya disebut makam primordial chaos. Kata Mulynger setelah beberapa pemikiran. Makam primordial chaos. Mata Ye Chen Feng melebar saat dia menganga. Mungkinkah makam primordial chaos berasal dari dimensi yang berbeda juga? Ye Chen Feng tiba-tiba memiliki ide yang berani. Tidak masalah. Aku tahu lokasi umum makam kekacauan primordial dan sedang bersiap untuk pergi ke sana ketika waktunya tepat. Jika kamu ingin pergi ke sana, kita bisa bepergian bersama. Makam primordial chaos adalah makam paling misterius di alam Void God. Meskipun Tei telah memberinya peta pinggiran, Ye Chen Feng tahu bahwa itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengambil hati kekacauan primordial. Tapi Ye Chen Feng tidak pernah berharap Mulynger terkait dengan makam primordial chaos juga. Jika dia mendapatkan bantuannya, dia mungkin dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan makam primordial chaos. Baiklah, Mulynger. Tetap di sini dan berkultivasi untuk saat ini. Jika kamu butuh sesuatu, cari kakak Xia. Dia akan menjagamu dengan baik. Ye Chen Feng membawa Mulynger ke Xia Wendy, yang saat ini sedang berkultivasi, dan mengirimkan pesan kepadanya tentang asal-muasal Mulynger. Jangan khawatir, Cheng Feng. Aku akan menjaga Linger dengan baik. Xia Wendy sangat menyukai Mulynger yang imut dan lembut, jadi dia dengan lembut mengelus kepalanya saat dia berbicara. Setelah menenangkan Mulynger, Ye Chen Feng menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan terus memurnikan hati roh dewa. Pada saat yang sama, dia mencoba mengembangkan idola dharmanya dan mengubah kayu kekacauan primordial menjadi idola dharmanya sendiri. Suatu hari di dunia luar adalah 30 hari di alam Kiankun. Segera, Ye Chen Feng telah berkultivasi selama 90 tahun di alam Kiankun. Itu 3 tahun di dunia luar. Surga ilahi tertinggi telah menderita kerugian besar di gua kematian dan menderita luka parah. Ketika dia kembali ke klan surga ilahi, dia segera pergi ke budidaya pintu tertutup untuk mengobati lukanya dan menangguhkan rencana klan surgawi untuk menyerang klan lain. Sementara itu, Ye Chen Feng telah menyatu sempurna dengan hati roh dewa selama 90 tahun ini. Menggunakan energinya yang sangat besar, dia menerobos ke puncak alam leluhur Dao Bintang 4 dalam satu gerakan. Jika dia tidak takut bahwa terobosan terus-menerus akan menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi tidak stabil dan memengaruhi terobosannya ke alam roh void, energi dalam hati roh dewa akan cukup baginya untuk menerobos ke leluhur Dao Bintang 5 dunia. Meskipun dia tidak menerobos, Ye Chen Feng mengalami kekuatan hati roh dewa. Menyatu dengan hati roh dewa dalam pertempuran dapat langsung meningkatkan tingkat kultivasinya satu tingkat. Tambahkan itu ke garis keturunan primordial chaos, dan dia bisa melepaskan kekuatan puncak leluhur Dao Bintang 6 bahkan tanpa menggunakan life spirit art untuk membakar umurnya. Meskipun menerobos, kultivasi Dharma Idol Ye Chen Feng mengalami stagnasi. Dia tidak bisa memadatkan idola Dharma, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu, Linger. Linger, apakah kamu tahu mengapa aku tidak bisa memadatkan kayu kekacauan primordial menjadi idola Dharma? Tanya Ye Chen Feng dengan alis berkerut. Kaka Ye, jangan khawatir. Saya tidak melihat ada masalah dengan kultivasi idola Dharma Anda, tetapi Anda tidak dapat menerobos. Seharusnya karena harta kelahiran Anda terlalu kuat, membuatnya lebih sulit untuk dipadatkan. Itu sebabnya Anda bisa tidak berhasil. Mung Linger menopang dagunya dengan satu tangan dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Anda harus bersabar dan terus memadatkannya. Saya pikir begitu Anda berhasil, idola Dharma Anda akan menjadi sangat kuat. Baiklah, kalau begitu aku akan dengan sabar memadatkannya lebih lama lagi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus membenamkan dirinya dalam proses memadatkan kayu kekacauan primordial sesuai dengan rumusnya. Sangat cepat, lima tahun berlalu di dunia luar, sedangkan seratus lima puluh tahun berlalu di alam kosmos. Primordial Chaos Idol, padatkan. Selama seratus lima puluh tahun ini, Ye Chen Feng menanggung kesepian dan bertahan. Akhirnya, dia memadatkan kayu primordial Chaos Divine menjadi idola Dharma yang terlihat sangat mirip dengan dirinya. Namun, idola Dharma jauh melampaui Ye Chen Feng dalam hal kekuatan, kekuatan, dan kekuatan fisik. Alam Void Spirit Setengah Langkah Ketika primordial Chaos Idol keluar dari tubuh Ye Chen Feng, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Merasakan aura ini, Ye Chen Feng yakin bahwa idola dharmanya memiliki kecakapan pertempuran dari kultifator Void Spirit Realm Setengah Langkah. 1965 Kakak Ye, selamat telah membentuk idola dharmamu. Melihat idola Dharma Ye Chen Feng, Mulynger berlari dengan gembira. Coba gabungkan dengan idola Dharma Anda dan lihat efeknya. Baiklah, Ye Chen Feng mengangguk. Chaos Dharma Idol, sekering. Di bawah komunikasi telepati Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menyatu dengan idola Dharma. Pada saat berikutnya, kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat sampai dia memiliki kekuatan pertempuran setengah langkah Void God. Dengan bantuan darah primordial dan hati roh dewa, dia bisa bertarung dengan dewa kekosongan tingkat rendah. Dengan bantuan Divine Sword Devoring Heaven, dia bahkan bisa membunuh Void God tingkat rendah. Kemampuan ilahi idola Dharma benar-benar menantang surga. Merasakan kekuatan pertarungannya yang melonjak, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya bisa membuka level terakhir alam semesta. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng datang ke tepi tingkat kelima alam semesta dan mencoba menerobos batasan spasial terakhir. Ledakan. Ye Chen Feng menyatu dengan idola Dharma, kekuatan pertempurannya terlalu menakutkan. Dalam sekejap, dia menerobos batasan spasial terakhir dan memasuki ruang inti alam semesta. Waktu mengalir 50 kali lebih cepat. Setelah memasuki ruang inti alam semesta, Ye Chen Feng menemukan bahwa aliran waktu di sini 50 kali lebih cepat daripada dunia luar. Ki abadi dalam keadaan cair dan mengalir di angkasa seperti air. Mem, itu. Ye Chen Feng memindai ruang inti kecil alam semesta dan menemukan pohon suci putih susu setinggi 3 sang tanpa daun. Sudah lama layu. Di bawah pohon dewa duduk seorang lelaki tua yang telah kehilangan semua tanda kehidupan. Ini adalah pohon waktu ilahi. Melihat pohon dewa putih susu, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan asal-usul pohon dewa ini. Itu adalah salah satu dari tiga pohon dewa besar alam semesta, pohon waktu ilahi, yang berisi hukum waktu yang misterius. Fakta bahwa alam semesta dapat mempercepat waktu terkait dengan pohon waktu ilahi ini. Ye Chen Feng awalnya menduga bahwa kemungkinan besar ada kayu ilahi waktu dalam alam semesta. Jika tidak, alam semesta tidak akan dapat mempercepat aliran waktu dengan sangat cepat. Namun, kayu ilahi waktu dan lelaki tua itu telah mati, yang sangat memengaruhi nilainya. Namun, jika dia mempelajarinya sebentar, masih ada kemungkinan dia bisa memahami hukum waktu yang terkandung dalam kayu ilahi waktu. Orang tua ini seharusnya adalah leluhur langit dan bumi klan surga. Memikirkan informasi yang dikatakan Long Saltian kepadanya, Ye Chen Feng menebak identitas leluhur langit dan bumi. Ye Chen Feng tidak tertarik dengan kematiannya. Namun, ketika Ye Chen Feng menatap tubuh fisiknya, dia menemukan bahwa tubuh fisiknya sangat kuat dan mengandung kehendak dao yang kuat. Leluhur alam semesta, aku ingin tahu apakah Zilin akan menyukai tubuh ini. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum aneh. Weng, weng, weng. Ketika jari Ye Chen Feng menyentuh tubuh leluhur langit dan bumi, matanya tertutup rapat. Leluhur langit dan bumi, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba membuka matanya. Energi jiwa yang kuat keluar dari matanya dan melonjak ke laut jiwa Ye Chen Feng. Jiwa yang belum menghilang. Menghadapi serangan tiba-tiba dari lautan jiwa leluhur langit dan bumi, Ye Chen Feng tidak panik. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap jiwa dengan cepat. Dalam sekejap, jiwa leluhur langit dan bumi dimakan oleh otak pemakan dewa. Setelah kehilangan jiwanya, leluhur langit dan bumi menutup matanya dan tidak lagi memiliki jejak kehidupan. Aku ingin tahu apa lagi yang ada di ruang inti alam semesta. Setelah memusnahkan jiwa leluhur kosmos, Ye Chen Feng memindai seluruh ruang inti alam kosmos. Dia menemukan bahwa ada banyak benda suci surga dan bumi yang berharga di sini. Namun, saat kekuatannya meningkat, benda suci surga dan bumi ini tidak lagi berharga baginya. N. Ini, senjata rusak, batu kekacauan. Setelah merasakan ruang inti alam semesta, Ye Chen Feng menemukan bahwa tidak jauh dari kayu ilahi waktu, ada pedang dewa besar yang rusak dan batu kekacauan besar di sampingnya. Dari aura pedang dewa, itu harus menjadi artefak leluhur tingkat tertinggi. Sepertinya pedang dewa ini harus menjadi senjata leluhur langit dan bumi. Dia awalnya ingin menggunakan batu keos untuk memperbaiki pedang dewa, tetapi karena luka beratnya, dia akhirnya meninggal. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyingkirkan pedang ilahi yang rusak dan batu kekacauan, bersiap untuk memperbaikinya dan memberikannya kepada binatang kekacauan ilahi. Zilin, kemarilah. Menyadari bahwa tidak ada yang berharga di ruang inti alam semesta, Ye Chen Feng memanggil Zilin, yang tinggal di pohon kelahiran kembali, ke ruang inti alam semesta. 50 kali lebih cepat aliran waktu. Ye Chen Feng, harta spasial macam apa ini? Zilin bertanya dengan tatapan membara. Zilin, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng berkata dengan dingin, Ayo, aku sudah menemukan tubuh yang sempurna untukmu, tetapi apakah kamu menginginkannya atau tidak, itu urusanmu. Tubuh yang sempurna, itu dia. Mengikuti jari Ye Chen Feng, Zilin melihat tubuh fisik leluhur langit dan bumi dan langsung terpanah. Kakak, kamu tidak bercanda, kan? Tubuh yang kamu temukan untukku adalah seorang lelaki tua. Ya, ini orang tua ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, kekuatannya seharusnya mencapai puncak alam leluhur bintang 6 ketika dia masih hidup, dan tubuh fisiknya mengandung kehendak jalan agung. Jika Anda dapat memperbaikinya, Anda dapat memulihkan kekuatan puncak Anda di waktu singkat dan bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa virtual setengah langkah. Tapi aku seorang wanita, Zilin benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi orang tua. Kamu tidak harus menganggap dirimu sebagai seorang wanita. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku sudah menemukan tubuh fisik untukmu, mau atau tidak itu urusanmu. Ye Chen Feng menatap Zilin yang ragu-ragu dan berkata, Kamu, masih bisakah kamu menemukanku tubuh fisik yang lain? Zilin menatap wajah tua leluhur langit dan bumi, dan semakin dia melihat, semakin dia merasa tidak nyaman. Baiklah, jika kamu benar-benar tidak dapat menerimanya, lupakan saja, tetapi kamu harus tahu betapa sulitnya menemukan tubuh fisik puncak alam leluhur wanita. Selain itu, aku sudah menemukan tubuh fisik yang cocok untukmu, tapi Anda tidak dapat menerimanya, jadi meskipun saya tidak dapat menemukannya di masa mendatang, saya tidak akan melanggar kontrak. Ye Chen Feng mengangkat bahu. Tetapi, Zilin, kamu harus jelas, apa yang kamu kejar. Apakah itu keindahan atau jalan agung tertinggi? Ye Chen Feng menyelah Zilin, Ketika Anda melangkah ke alam dewa virtual suatu hari, Anda tidak perlu khawatir tidak menemukan tubuh fisik yang sempurna atau benda spiritual yang dapat merekonstruksi tubuh fisik dewa virtual. Baiklah, aku akan menerima tubuh fisik yang kamu temukan untukku. Kata-kata Ye Chen Feng benar-benar menggerakkan Zilin. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, jangan sedih. Kedepan, kamu akan tahu seberapa tepat pilihanmu hari ini. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, juga, apakah kamu tidak tertarik pada pria? Sekarang setelah Anda menjadi seorang pria, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kakak, ini orang tua, Zilin berkata dengan cemberut. Apa salahnya menjadi orang tua? Orang tua juga laki-laki. Melihat Zilin yang tertekan, senyum Ye Chen Feng semakin lebar. Kamu, kamu. Zilin sangat marah pada Ye Chen Feng sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengabaikannya dan langsung memasuki laut jiwa leluhur langit dan bumi untuk bereinkarnasi. Jiwa Zilin sangat kuat, dan dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuh fisik leluhur langit dan bumi. Namun, ketika dia meminjam tubuh fisik leluhur langit dan bumi untuk bereinkarnasi, dia menangis dengan sedihnya. Zilin, yang percaya diri dengan pesonanya, menjadi seorang lelaki tua. 1966. Makam Pembantaian adalah salah satu dari tiga makam besar di alam semesta. Ketika makam Pembantaian muncul di dunia Dewa Void, itu membuat khawatir berbagai ras di dunia Dewa Void. Mereka bekerja sama untuk meminjam Void God Artifak untuk secara paksa menerobos batasan makam Pembantaian. Mereka memasuki makam Pembantaian dan membagi kesempatan yang tak tertandingi di makam Pembantaian. Namun, menurut peta makam Pembantaian yang diberikan Ling Tai Zhu kepada Ye Chen Feng, ada sebuah makam misterius di dalam makam Pembantaian. Makam di dalam makam itu tersembunyi sangat dalam, dan kemungkinan besar belum ditemukan oleh berbagai ras. Kuharap makam di dalam makam itu masih ada. Ye Chen Feng terbang di ruang gelap seperti hantu. Dia mendekati pintu masuk makam Pembantaian dan bersiap untuk menyelinap masuk. Siapa ini? Ketika Ye Chen Feng mendekati makam Pembantaian, dia memicu pembatasan di pintu masuk makam Pembantaian dan membuat khawatir lebih dari 10 ahli ras langit yang menjaga pintu masuk. Dao Janin Primitif, Bunuh Ketika keberadaannya ditemukan, Ye Chen Feng segera memanggil Janin Dao Primitif Bintang 6 dan jiwa pedang leluhurnya untuk membunuh lebih dari 10 ahli ras langit. Para ahli ras langit yang menjaga pintu masuk makam Pembantaian memiliki kekuatan yang luar biasa. Dua dari mereka bahkan leluhur surgawi Bintang 3. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen Feng dan Janin Dao Primitif, masih ada celah besar dalam kekuatan. Di bawah Pembantaian Ye Chen Feng dan Janin Primitif Dao, lebih dari 10 ahli Sky Rache langsung dibunuh oleh mereka berdua. Mereka berubah menjadi awan kabut darah dan berhamburan bersama angin. Pedang tak bertuhan, hancurkan. Setelah membunuh lebih dari 10 pembangkit tenaga ras surgawi dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng segera mengendalikan roh pedang leluhurnya untuk berubah menjadi pedang dewa hitam. Dengan kemauan yang gigi, dia menembus segel di pintu masuk makam Pembantaian dan memasuki makam Pembantaian. Aura Kematian Yang Padat Setelah memasuki makam Pembantaian, Ye Chen Feng segera merasa bahwa makam Pembantaian dipenuhi dengan aura kematian dalam jumlah besar. Namun, karena makam Pembantaian telah ditembus oleh berbagai ras menggunakan artefak Void Guard mereka, tidak banyak bahaya. Ye Chen Feng bolak-balik melalui makam Pembantaian dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang menuju makam di dalam makam yang ditandai di peta. Ya, ada seseorang. Ye Chen Feng terbang dengan cepat di makam Pembantaian selama lebih dari 2 jam. Ketika dia melewati sungai hitam yang mengalir deras, dia merasakan aura yang kuat di dalam sungai hitam itu. Dan aura ini begitu kuat hingga mencapai puncak alam leluhur bintang 5. Menarik, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan untuk memasuki tempat ini ketika bagian luarnya disegel. Sejumlah besar gelembung muncul dari sungai hitam. Seorang lelaki tua kurus berjubah hitam dengan rambut acak-acakan muncul dari sungai hitam. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata bersinar dan berkata, Jangan khawatir, Ye Chen Feng. Leluhur Iblis Bintang 5 Ye Chen Feng segera menebak identitas lelaki tua berjubah hitam itu ketika dia merasakan aura iblis yang kental memancar dari tubuhnya. Manusia junior, kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Leluhur Iblis Bintang 5 dengan ganas berkata, Jika kamu datang ke sini, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Anda. Setelah menerobos ke alam leluhur Bintang 4, tubuh kedagingan Ye Chen Feng telah melebihi 900 miliar jin. Hanya dengan mengandalkan tubuh kedagingannya yang kuat, dia bisa membunuh ahli alam leluhur Bintang 5. Ledakan. Dengan satu pukulan, ruang di dalam makam pembantaian meledak. Cahaya tinju yang menakutkan, membawa kekuatan yang menyesakan, membombardir leluhur Iblis Bintang 5. Sungai Hitam, hancurkan. Merasakan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, kulit leluhur Iblis Bintang 5 berubah sedikit. Dia segera mengerahkan kekuatan sungai hitam untuk melawan, mematahkan pukulan Ye Chen Feng. Aku tidak menyangka kamu bisa memperbaiki sungai hitam ini. Merasakan bahwa sungai hitam telah menyatu dengan leluhur Iblis Bintang 5, Ye Chen Feng menduga bahwa sungai hitam itu seharusnya menjadi harta karun. Kekacauan tanpa batas. Meskipun sungai hitam itu kuat, itu tidak bisa mengancam Ye Chen Feng. Energi primal keos yang melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng, dengan cepat mengembun menjadi hantu pohon dewa primal keos yang mengjulang tinggi di belakangnya. Dengan satu serangan, energi primal keos dan kekuatan 900 miliar kilogram menyatu bersama dengan empat diagram dao leluhur, berubah menjadi dao besar tanpa batas yang meledakan sungai hitam yang menyerang seperti naga hitam, membombardir lima leluhur fin bintang. Engah. Meskipun sungai hitam telah menetralkan sebagian besar serangan kekacauan tanpa batas, gempa susulan yang mengerikan masih melukai leluhur Iblis Bintang 5, membuatnya terbang. Tubuhnya yang layu hampir hancur berkeping-keping. Mengalami teror Ye Chen Feng, leluhur Iblis Bintang 5 menjadi pemalu. Tanpa pikir panjang, dia dengan cepat melarikan diri ke makam pembantaian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ye Chen Feng memanggil sayap abadi dan mengejar leluhur Iblis Bintang 5 yang melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 10 napas waktu, dia mengejar dan terus melancarkan serangan ganas. Bond Dragon, muncul. Leluhur Iblis Bintang 5 yang terluka parah tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Dia dengan cepat memanggil tulang naga yang besar dan ganas untuk melawan Ye Chen Feng. Kemampuan ilahi ras hantu. Melihat leluhur Iblis Bintang 5 memanggil naga hantu, Ye Chen Feng tidak mengurangi kecepatannya dan menabraknya. Tabrakan dengan kekuatan hampir 1 triliun jin secara langsung menghancurkan naga hantu sepanjang beberapa ribu meter. Jiwa pedang tingkat leluhur, musnahkan. Setelah menghancurkan naga hantu, Ye Chen Feng muncul di depan leluhur Iblis Bintang 5 yang panik seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia memanggil jiwa pedang tingkat leluhur dan menebasnya. Sebuah pedang menerobos pertahanannya dan membelahnya menjadi dua, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh leluhur Iblis Bintang 5, Ye Chen Feng mengumpulkan jenazahnya dan terus terbang ke makam pembantaian. Tidak lama setelah terbang, dia menghadapi serangan leluhur surgawi yang sama menakutkannya. Setelah menyatu dengan hati Tuhan dan menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 4, kekuatan tempur Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas waktu, dia membunuh leluhur surgawi Bintang 5. Aku tidak pernah berpikir bahwa makam pembantaian ini benar-benar akan diserbu oleh ras surgawi dan ras iblis. Saat dia masuk lebih dalam, Ye Chen Feng terus-menerus bertemu dengan para ahli dari ras surgawi dan ras iblis, terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka di makam pembantaian. Batu Pembatasan Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng yang hirup pikup tiba di kedalaman makam pembantaian. Menurut peta, dia menemukan batu besar biasa, dan batu besar ini adalah pintu masuk pertama ke makam di dalam makam. Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhur untuk menyerang dengan sekuat tenaga, merobek batasan batu pembatas dan masuk ke dalam. Mem, jejak kaki. Mengapa ada jejak kaki di sini? Mungkinkah seseorang masuk ke sini sebelum aku? Setelah memasuki ruang batu pembatas, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan jejak kaki yang dangkal, dan alisnya berkerut. Kuharap makam di dalam makam belum ditemukan oleh siapapun. Meskipun Ye Chen Feng tidak yakin harta apa yang ada di makam di dalam makam, dia merasa bahwa peluang di makam di dalam makam tidak akan lebih buruk daripada yang ada di makam pembantaian. Ye Chen Feng mengeluarkan peta, mengidentifikasi arah, dan terbang menuju pintu masuk kedua makam di dalam makam. Makam pembantaian menyembunyikan sejumlah besar ahli tertinggi ras selestial dan ras iblis, tetapi makam di dalam makam sangat sunyi, dan tidak ada ahli tertinggi asing. Namun, saat jarak di antara mereka bertambah, Ye Chen Feng menghadapi sejumlah serangan aneh dan tak terduga dari para hantu. Otak pemakan dewa, makanlah. Menghadapi sejumlah besar serangan hantu, Ye Chen Feng segera memanggil otak pemakan dewa dan mengendalikannya untuk melahap serangan hantu tersebut. Segera, Ye Chen Feng menemukan pintu masuk kedua makam di dalam makam, merobek batasannya, dan masuk lebih dalam ke makam pembantaian. Masih ada jejak kaki. Ketika memasuki lapisan kedua makam, Ye Chen Feng menemukan satu set jejak kaki yang dangkal. Sepertinya seseorang benar-benar datang ke sini sebelum aku. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, dan dari jejak kaki, orang itu seharusnya baru saja tiba dan masih di sini. Merasa bahwa seseorang sedang mencari makam di dalam makam seperti dia, Ye Chen Feng tidak bisa tidak berhati-hati. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat dan maju dengan hati-hati. 1967 Hmm, kerangka. Banyak sekali kerangka bah. Setelah memasuki makam yang remang-remang dan menakutkan di dalam makam, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada banyak kerangka bah raja zombie yang tersebar di sekitar makam. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan oleh kerangka, bah belum lama mati. Sepertinya orang itu ada di dalam makam di dalam makam. Wajah Ye Chen Feng semakin serius. Jika orang di makam itu adalah dewa kosong seperti surga kaisar tertinggi, Ye Chen Feng tidak akan bisa melawannya bahkan jika dia mengembangkan caotik dharma. Namun, setelah mengamati kerangka bah, Ye Chen Feng merasa bahwa orang yang memasuki makam di dalam makam mungkin bukan dewa kosong. Dengan kekuatan dewa kosong dan kekuatan wilayah, kerangka bah tidak akan tertinggal. Mereka akan hancur seketika. Kuharap aku benar. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Ye Chen Feng menekan keraguan-raguan di hatinya dan terus maju dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan memanggil Space Swallowware. Space Swallowware, cepat buat jalan agar aku meninggalkan makam pembantaian. Ye Chen Feng tidak tahu bahaya macam apa yang menunggunya di makam di dalam makam. Untuk amannya, dia meninggalkan Primitive Embryo of Dao dan Space Swallowware di belakang untuk membuat jalan keluar dari makam di dalam makam untuk mencegah kecelakaan. Setelah menginstruksikan Primitive Embryo of Dao untuk melindungi Space Swallowware, Ye Chen Feng terus bergerak maju dengan hati-hati. Mengaum, mengaum. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi tiba-tiba, raungan naga yang marah memasuki telinganya. Suara yang menakutkan mengguncang makam, dan energi kematian di dalam makam bergulung dengan keras seperti tsunami. Setengah langkah untuk mengosongkan dewa. Mendengar raungan naga, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan situasinya. Dia memperluas otaknya dan merasakan aura setengah langkah untuk mengosongkan dewa bertarung melawan naga yin yang sekuat setengah langkah untuk mengosongkan dewa. Ini setengah langkah untuk mengosongkan dewa, bukan dewa kosong. Ye Chen Feng menghela nafas lega, benar-benar lega. Dharma kekacauan yang dia kembangkan bahkan bisa melawan dewa kosong tingkat rendah, apalagi setengah langkah menuju dewa kosong. Mengetahui kekuatan musuh, dia benar-benar lega. Namun, dia tidak ingin memperingatkan musuh. Sebaliknya, dia menggunakan darah meraj untuk menyembunyikan auranya dan bersembunyi di kegelapan. Dia menyaksikan dari jauh, bersiap untuk menuai keuntungan. Pedang pemecah kenaikan. Dewa kekosongan setengah langkah yang ditutupi jubah hitam tiba-tiba membentuk ribuan pedang bulu dan menyerang naga yin yang panjangnya hampir 10 ribu meter. Itu tertutup sisik seukuran tangki air dan memiliki sepasang tanduk naga karang di kepalanya. Itu memancarkan yin ki yang menakutkan. Ci-Ci-Ci Di bawah serangan pedang penghancur bulu dewa virtual setengah langkah, sisik pada tubuh naga yin segera hancur. Rasa sakit yang luar biasa membuat marah naga yin yang menakutkan, menyebabkannya menyerang dewa virtual setengah langkah dengan gila-gilaan. Meskipun keduanya berada pada tingkat dewa virtual setengah langkah, naga yin dapat terus menyerap kekuatan maut di dalam makam di dalam makam untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Di bawah serangan hirup pikuknya, serangan dewa virtual setengah langkah terus-menerus ditekan, dan dewa virtual setengah langkah terpaksa mundur terus-menerus. Pedang pemecah kenaikan, itu seseorang dari istana kenaikan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukan suku dewa atau suku iblis maha kuasa yang menemukan makam di dalam makam, tapi maha kuasa dari istana Ascension. Siapa sebenarnya orang ini? Ye Chen Feng terus menebak-nebak di dalam hatinya saat dia melihat sosok yang diselimuti jubah hitam dan diselimuti lapisan energi aneh. Dia tidak bisa melihat melalui itu. Mungkinkah itu dia? Tiba-tiba, seseorang muncul di benak Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa, cepat simpulkan. Untuk mengetahui identitas dewa virtual setengah langkah, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, mencoba menembus perisai energi di sekitar dewa virtual setengah langkah. Namun, perisai energi itu sangat aneh. Otak pemakan dewa tidak dapat menembusnya bahkan ketika ia mencoba yang terbaik. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat itu, dewa virtual setengah langkah yang serangannya ditekan tiba-tiba mengubah taktiknya. Balok cahaya putih menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Kenaikan void. Dewa virtual setengah langkah menyimpulkan beberapa niat dao tingkat leluhur secara maksimal, mengubahnya menjadi bola cahaya yang dibentuk oleh bulu cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Nagayin yang ganas menabrak bola cahaya dengan agresif, bulu cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, berubah menjadi ribuan ilusi, menyerang Nagayin dari jarak dekat. Mengaum, 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 mengaum. Tubuh raksasa Nagayin penuh dengan lubang setelah diserang oleh void kenaikan dewa virtual setengah langkah. Sejumlah besar darah putih keperakan mengalir keluar seperti air terjun. Wilayah cahaya. Setelah melukai Nagayin dengan ascension void, dewa virtual setengah langkah melanjutkan dengan serangan lain. Dia membuka wilayah cahaya yang kuat dan melancarkan serangan fatal pada Nagayin. Manusia, aku akan membunuhmu. Di bawah serangan wilayah cahaya, luka Nagayin terus memburuk. Dalam kemarahan, Nagayin membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan sumber kekuatannya. Mutiara Nagayin. Itu merobek wilayah cahaya dan menyerang dewa virtual setengah langkah dari jarak dekat. Uff! Di bawah serangan kuat dari Mutiara Nagayin, pertahanan tubuh dewa virtual setengah langkah hancur. Dia jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus, meninggalkan awan kabut darah. Mati! Setelah memuntahkan Mutiara Nagayin dan sangat melukai dewa virtual setengah langkah, Nagayin melotot dengan mata merah darahnya dan terus melancarkan serangan ganas. Itu bertekad untuk menghancurkan dewa virtual setengah langkah. Triple Life Force, hancurkan. Pada saat kritis, dewa virtual setengah langkah memanggil batu menyilaukan yang mengandung energi menakutkan dan menyerang Nagayin, menetralkan serangannya. Babystone Triple Life. Ini adalah Triple Life Babystone Yueyaming. Ini benar-benar dia. Melihat bayi batu tiga kehidupan yang dipanggil oleh dewa virtual setengah langkah, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa itu adalah batu bayi tiga kehidupan milik Yueyaming. Dia pada dasarnya bisa mengkonfirmasi setengah langkah identitas dewa virtual. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memastikan bahwa dewa virtual setengah langkah dihadapannya adalah orang suci bulan bulu dari istana bulu, Ye Chen Feng siap membantu. Saat itu, Nagayin yang terluka parah oleh Triple Life Babystone mengamuk lagi. Itu membakar mutiara Nagayin dan dengan paksa merobek kekuatan tiga kehidupan yang dipantulkan oleh batu bayi tiga kehidupan. Itu terus meluncurkan serangan mematikan di Feder Moon Scientist. Puff! 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 Di bawah serangan hirup pikuk Yin Dragon, cedera Feder Moon Scientist terus memburuk. Triple Life Babystone yang sepenuhnya fokus pada pertahanan juga meredup. Ledakan. Triple Life Babystone bertabrakan dengan mutiara Nagayin yang benar-benar terbakar. Benturan yang mengerikan membuat Triple Life Babystone terlempar jauh. Oh tidak! The Feder Moon Scientist tidak menyangka Nagayin dihadapannya begitu sulit untuk dihadapi. Ekspresinya sedikit berubah dan dia ingin segera mengelak. Mengaum! Mengaum! Nagayin mengeluarkan raungan menakutkan yang menembus awan dan masuk ke dalam jiwa orang suci bulan bulu. Jiwanya bergetar. Saat berikutnya, mutiara Nagayin yang telah menjatuhkan Triple Life Babystone mendarat dengan keras di tubuhnya. Kekuatan Nagayin yang mengerikan membanjiri tubuhnya seperti banjir. Itu merobek semua meridiannya dan merusak organnya. Itu bahkan memecahkan inti sucinya. Bang! The Feder Moon Scientist memuntahkan darah. Dia terlempar oleh mutiara Nagayin. Dia menabrak banyak gundukan dan jatuh ribuan kaki jauhnya kesakitan. Dia telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Manusia rendahan, kamu akan menjadi jiwa yang mati di mulutku. Nagayin membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Feder Moon Scientist yang terluka parah yang tidak bisa melawan. Saat Feder Moon Scientist putus asa dan hidupnya tergantung pada seutas benang, pedang tak terkalahkan dengan cahaya dewa tiba-tiba muncul. Itu merobek ruang dan memotong ke arah kepala seukuran rumah Nagayin. Kepala Nagayin adalah bagian yang paling defensif. Itu ditutupi lapisan sisik, dan bahkan artefak leluhur berkualitas tinggi pun tidak dapat menembus pertahanannya. Tapi pedang dewa yang tiba-tiba muncul ini dengan mudah memotong kepalanya yang besar. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, membuat seluruh tanah menjadi merah. Kemudian pedang yang tak terkalahkan memotong kepala Nagayin. Ia kemudian memotong ke arah tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter, memotongnya menjadi dua dan membunuhnya di tempat. Mati, mati. 1968. Cahaya menembus mata Feder Moon Scientist. Kemudian dia merasa mulutnya terbuka. Cairan manis mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Perlahan, dia bangun dari komanya. Siapa? Siapa yang menyelamatkanku? The Feder Moon Scientist membuka matanya yang lelah perlahan. Melihat lingkungan yang aneh, dia perlahan-lahan sadar kembali. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa ada di sini? Dan bagaimana dia bisa menyelamatkanku? Ketika orang suci bulan bulu melihat Ye Chen Feng, yang sedang menatapnya dalam keheningan, dia membuka matanya yang indah lebar-lebar. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Jejak kepanikan muncul di hatinya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Ye Chen Feng akan menjadi orang yang menyelamatkan hidupnya pada saat hidup dan mati. Kamu sudah bangun. Melihat Feder Moon Scientist yang terbangun, Ye Chen Feng tersenyum tipis. Untuk beberapa alasan, Ye Chen Feng melihat wajah Feder Moon Scientist dan merasa familiar. Dia bahkan memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Tetapi dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasa bahwa ada lapisan cahaya ilusi yang menutupi wajah orang suci bulan bulu, yang menyembunyikan penampilan aslinya. Dan cahaya ilusi seharusnya berasal dari Three Lifestone. Siapa dia? Mengapa dia memberi saya perasaan yang akrab? Ini seperti deja vu. Semakin Ye Chen Feng memandangi Feder Moon Scientist, semakin dia terlihat akrab. Dia mencoba menyimpulkan dengan bantuan otak pemakan dewa. Dia ingin melihat melalui wajah ilusi dari Feder Moon Scientist dan melihat penampilan aslinya. Merasakan tatapan Ye Chen Feng, Feder Moon Scientist mulai merasa gugup. Dia berjuang untuk duduk, tetapi menemukan bahwa lukanya jauh lebih serius daripada yang dia kira. Dia hanya bergerak sedikit, tetapi dia merasakan sakit di hatinya. Dia merasa seolah-olah pembuluh darah dan organnya terkoyak. Kamu terluka parah. Sebaiknya kamu tidak bergerak. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkanmu. Melihat Feder Moon Scientist, yang berdarah dari sudut mulutnya, Ye Chen Feng berkata dengan prihatin. Dia memberinya rumput suci hidup dan memintanya untuk mengambilnya. Kamu Chen Feng, kenapa kamu di sini? The Feder Moon Scientist mencoba menenangkan dirinya. Dia memakan rumput jiwa hidup dan menstabilkan lukanya. Dia menatap Ye Chen Feng dalam keheningan. Aku menemukan tempat ini secara kebetulan. Ye Chen Feng berkata dengan samar, bagaimana denganmu? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Seperti kamu, aku menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Setelah itu, Scientist of Feder Moon kembali diam. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri dalam diam. Scientist, apakah kita saling kenal? Ye Chen Feng tiba-tiba bertanya sambil melihat Feder Moon Scientist. Ya, aura dari Feder Moon Scientist sedikit berfluktuasi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat sudut mulutnya. Bukankah kamu saudara laki-laki anakku, Yue Ye Ming? Tidak, maksudku adalah, apakah kita saling kenal? Dahulu kala. Ye Chen Feng merasakan fluktuasi energi samar dari Feder Moon Scientist mengkonfirmasi tebakannya. Dia terus bertanya. Aku tidak kenal dia. The Feder Moon Scientist menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Lalu bisakah kamu mendengarkan sebuah cerita? Kata Ye Chen Feng setelah beberapa detik hening. Setelah itu, dia menceritakan kisah bagaimana dia bertemu Yue Ni Chang di benua pertarungan jiwa, bagaimana mereka mengenal satu sama lain, dan bagaimana mereka jatuh cinta. Istriku berkata bahwa dia akan melanjutkan hubungan kita setelah aku naik ke alam dewa kekosongan suatu hari nanti. Apa menurutmu dia akan berbohong padaku? Aku tidak tahu, kata The Feder Moon Scientist setelah lama terdiam. Mengapa, Ni Chang? Maukah kamu berbohong padaku? Ye Chen Feng menatap Feder Moon Scientist, yang sedikit bingung, dan bertanya dengan keras. Ye Chen Feng, apakah kamu salah orang? Siapakah Ni Chang? The Feder Moon Scientist segera tenang. Suaranya dingin dan arogan. Ni Chang, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku telah melihat wajah aslimu. Ye Chen Feng akhirnya melihat melalui wajah asli Feder Moon Scientist dengan bantuan otak pemakan dewa. Dia adalah Yue Ni Chang, istri yang Ye Chen Feng pikirkan siang dan malam. Sudah kubilang kamu salah orang. Aku bukan Ni Chang. The Feder Moon Scientist menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Ni Chang, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Bukankah itu cukup? Ye Chen Feng berkata dengan keras, mengepalkan tinjunya. Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan ini kepada istrimu, bukan aku. The Feder Moon Scientist menutup matanya perlahan dan berkata tanpa emosi, saya akan menyembuhkan diri saya sendiri. Saya harap Anda tidak akan mengganggu saya. Ni Chang, aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Bahkan jika langit runtuh, kita akan tetap bersatu. Kata Ye Chen Feng sambil menggertakkan giginya. Kesunyian. Ni Chang, apakah kamu tahu bahwa aku mempertaruhkan nyawaku untuk menemukanmu di dunia Void God? Kesunyian. Ni Chang, apakah kamu benar-benar melupakanku? Apakah Anda lupa segalanya? Kesunyian. Tidak peduli apa yang dikatakan Ye Chen Feng, Feder Moon Scientist, yang duduk bersila dan menyembuhkan dirinya sendiri, tetap diam. Sementara orang suci bulan bulu acu tak acu terhadap Ye Chen Feng, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Chen Feng menerkamnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan panik. Dia secara naluriah ingin menolak. Namun, lukanya terlalu parah, jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Ye Chen Feng membuka lengannya dan memeluknya erat-erat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mendorong orang suci bulan bulu ke tanah dan mencium bibir lembut Yueni Chang. Om, bibir mereka bersentuhan. Pikiran Feder Moon Scientist menjadi kosong. Aura familiar dan mendominasi menyebar dari bibirnya dan menyerang jantungnya. Merasakan panas dari tubuh Ye Chen Feng dan mendengar detak jantungnya yang kuat, tubuh Feder Moon Scientist menegang. Dia secara naluriah menolak. Namun, Ye Chen Feng memeluknya terlalu erat. Payudara The Feder Moon Scientist benar-benar cacat. Dia bahkan kesulitan bernapas. Dia tidak bisa menyingkirkan lengan Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng menciumnya semakin keras, segel dalam pikiran Feder Moon Scientist rusak sedikit demi sedikit. Sejumlah besar kenangan tersegel mengalir ke dalam pikirannya. Perlawanannya menjadi semakin lemah. Tubuhnya dilebur oleh aura dominan Ye Chen Feng. Ketika orang suci bulan bulu merasa bahwa dia akan meleleh dan mati lemas, Ye Chen Feng menghentikan ciuman yang kuat dan membantunya bangkit dari tanah. Nih Chang, apakah kamu ingat aku? Melihat Feder Moon Scientist, yang wajahnya memerah dan matanya menjadi semakin lembut, Ye Chen Feng menatap matanya dan bertanya. Cheng Feng, apakah kamu tahu jika kita bertemu lagi, kamu mungkin mati? Segel dalam pikiran Feder Moon Scientist rusak. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Katanya sambil menggigit bibirnya yang basah. Sudah kubilang, bahkan jika langit runtuh, kita akan tetap bersatu. Tidak ada seorang pun dan tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dominan. Apa kamu yakin? The Feder Moon Scientist terus membuat keputusan. Jika kamu kehilangan aku, kamu mungkin memiliki lebih banyak. Tidak, jika aku kehilanganmu, aku kehilangan segalanya. Bahkan jika aku memiliki seluruh alam semesta, itu tidak ada artinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Cheng Feng, cium aku. Kata-kata Ye Chen Feng yang mendominasi dan hangat meluluhkan Feder Moon Scientist sepenuhnya. Dia membuang semua kekhawatirannya. Dia mengulurkan lengannya yang lembut dan ramping ke leher Ye Chen Feng dan menciumnya. Saling berpelukan erat, keduanya kembali berciuman. 1969. Ayo, Nichang, ambil ini. Bagus untuk lukamu. Ye Chen Feng mengeluarkan Life Origin Spirit Pearl yang sangat berharga dan menyerahkannya kepada Yueni Chang. Mutiara roh asal kehidupan. Yueni Chang adalah seseorang yang tahu apa yang baik untuknya. Matanya langsung menyala. Meskipun luka-lukanya serius dan telah merusak fondasinya, mutiara roh asal kehidupan masih bisa menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng. Dia mengangkat kepalanya dan menelan Life Origin Spirit Pearl ke dalam perutnya. Dia dengan cepat memperbaikinya, menyembuhkan lukanya dan memperbaiki meridiannya yang rusak. Sekitar sehari kemudian, luka Yueni Chang pulih dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah penyembuhan Life Origin Spirit Pearl. Meridiannya yang rusak juga berangsur-angsur sembuh. Melihat Yueni Chang berangsur-angsur pulih, hati Ye Chen Feng yang menggantung menjadi tenang. Namun, masih ada satu hal yang menekan hatinya seperti batu. Yueni Chang yang sangat cerdas memandang Ye Chen Feng, yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, dan berkata sambil tersenyum, Cheng Feng, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Menghadapi mata berbentuk bulan sabit Yueni Chang, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Ni Chang, aku ingin tahu apakah Yue Ye Ming adalah anak kita? Bukankah Yue Ye Ming saudaramu? Senyum Yueni Chang semakin lebar. Saya ingat seseorang menyeret minger untuk menemukan saya dan mengatakan bahwa mereka ingin menjadi saudara angkat. Pada saat itu, saya seharusnya setuju. Mendengar kata-kata jenaka Yueni Chang dan melihat wajahnya yang menawan, Ye Chen Feng membenarkan tebakannya. Dia terdiam. Untuk memanggil putranya saudara laki-laki dan bahkan ingin menjadi saudara angkat, dia mungkin orang pertama di dunia Void God yang melakukan ini. Untungnya, kamu menghentikannya saat itu. Kalau tidak, itu akan benar-benar menjadi lelucon. Kata Ye Chen Feng dengan rasa takut yang tersisa. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin sakit kepalanya. Huff, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Setelah menerima Ye Chen Feng lagi, Yue Ni Chang tidak lagi menahan emosinya, dan nadanya menjadi rileks. Bisakah aku berterima kasih dengan tubuhku? Senyum nakal muncul di wajah Ye Chen Feng saat dia mendorong Moon Raimen ke tanah. Di tengah terengah-engah, dia melepas pakaiannya. Keduanya, yang telah berpisah selama lebih dari seratus tahun, telah melupakan lingkungan yang suram dan menakutkan di sekitar mereka. Ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, mereka saling menggoda. Suara napas dan tabrakan mereka tidak ada habisnya. Setelah lama terjerat, keduanya yang sudah mendaki ke puncak saling berpelukan dan mencurahkan isi hati mereka. Ngomong-ngomong, Ni Chang, apakah kamu mengalami saat-saat buruk di istana Yuhua? Apakah Yuhua Sen diam-diam bergabung dengan perlombaan langit dan menjadi pesuruh mereka? Kata Ye Chen Feng sambil dengan lembut memeluk tubuh lembut dan halus Yue Ni Chang dan membelai rambut hitam panjangnya. Setelah saya dilahirkan kembali, saya menemukan bahwa Yuhua Sen telah berubah. Dia menjadi sangat cerdas, menakutkan, dan tidak dapat diprediksi. Yue Ni Chang meringkup dalam pelukan Ye Chen Feng dan berkata, Diam-diam, dia memang sangat dekat dengan Sky Rache. Seperti dugaanku. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, Ni Chang, kamu baru saja mengatakan bahwa bersatu kembali denganku akan merugikanku. Kenapa begitu? Karena Yuhua Sen dengan sepenuh hati ingin menikah dengan ras langit dan mendekati pohon besar ini. Dia ingin menunangkanku dengan cucu dari ras langit tertinggi, Tian Jiugu, yang setengah melangkah ke alam Nihili Tigat. Tapi saya selalu menentangnya. Yue Ni Chang berkata, jika dia mengetahui keberadaanmu, dia pasti akan membunuhmu. Ni Chang, bagaimana kekuatan Yuhua Sen? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Yuhua Sen harus memiliki satu kaki di tahap tengah Nihiliti Gat Rilem, dan dia juga memiliki Three Life Bronze Coffin. Peti mati itu menekan zombie King Ba Rilem Nihiliti Gat Rilem. Juga, batu tiga kehidupan, harta karun istana Yuhua yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada di tangan Yuhua Sen. Dengan bantuan batu tiga kehidupan, dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Nihiliti tingkat menengah pakar alam dewa. Yuhua Sen terus berbicara tentang situasi Yuhua Sen. Ni Chang, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ye Chen Feng merenung sejenak dan terus bertanya. Makam di dalam makam di makam pembantaian dihitung oleh Yuhua Sen dengan bantuan batu tiga kehidupan. Karena dia dalam pengasingan memperbaiki harta yang dia bawa kembali dari makam pembantaian, dia tidak punya waktu luang, jadi dia memintaku untuk membawa batu tiga kehidupan ke sini. Kata Yue Ni Chang. Batu tiga kehidupan, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Ni Chang, keluarkan 3 Lifestone dan biarkan aku melihatnya. Cheng Feng, kamu curiga ada masalah dengan 3 Lifestone? Yue Ni Chang sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Iya, jika seperti yang kamu katakan, Yuhua Sen sangat cerdas, dia pasti tidak akan membiarkanmu datang ke sini sendirian. Dia pasti punya rencana cadangan, dan rencana cadangan ini sangat mungkin disembunyikan di batu tiga kehidupan. Ye Chen Feng menganggup dan mengambil 3 Lifestone dari Yue Ni Chang. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menghitung dan merasakan situasi batu tiga kehidupan. Di bawah penyelidikan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan jejak jiwa yang sangat tersembunyi di batu tiga kehidupan. Memang, tebakanku benar, 3 Lifestone ini memiliki memori jiwa. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata, Ni Chang, apakah kamu tahu harta apa yang ada di makam ini? Entahlah, Yuhua Sen tidak mengatakannya, tapi makam pembantaian ini sepertinya adalah makam yang diciptakan oleh Tuhan, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam makam ini. Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ni Chang, karena Yuhua Sen ini bukan orang yang baik, kamu seharusnya tidak bekerja untuknya lagi. Saat kita mendapatkan harta karun di makam, kamu bisa menemukan alasan untuk membawa Ye Ming keluar, dan kita semua akan kabur. Ye Chen Feng menyarankan. Melarikan diri, Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Cheng Feng, hal-hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Diok hidupku ada di tangan Yuhua Sen. Jika aku meninggalkan istana Yuhua Sen, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menghancurkan Diok kehidupan dan mengambil milikku. Kehidupan. Hidup Diok. Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Dia tahu bahwa life jade adalah metode yang sangat canggih untuk mengendalikan hidup seseorang. Setelah life jade dikendalikan, hidup seseorang juga akan dikendalikan. Untuk mematahkan batasan life jade, seseorang harus mengambil kembali life jade, atau memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Yuhua Sen. Cheng Feng, jangan khawatirkan aku, aku yakin suatu hari nanti keluarga kita akan bersama. Melihat wajah Ye Chen Feng yang semakin suram, Yue Ni Chang dengan lembut memegang tangannya yang besar dan berkata dengan nada tegas. Iya, orangtuaku harus segera keluar dari pengasingan. Ketika mereka keluar, aku akan meminta mereka untuk ikut denganku ke istana Yuhua Sen untuk ngelamar. Jika Yuhua Sen berani menghentikan kita, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan padanya. Mata Ye Chen Feng mengungkapkan jejak keganasan saat dia berkata dengan sombong. Orang tua Anda, Yue Ni Chang bertanya dengan heran, Cheng Feng, apakah orangtuamu dari dunia Void God? Iya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ayahku adalah Ye Wu Ji, ibuku adalah Sen Yaotian. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Apa? Kamu adalah anak Dewa Wu Ji dan Dewa Yaotian. Yue Ni Chang membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya. Dalam pembukaan Jalan Bintang Kuno baru-baru ini, Ye Wu Ji dan Sen Yaotian adalah dua orang yang menjadi pusat perhatian di seluruh dunia Void God. Kekuatan mereka juga berada di puncak dunia Void God. Bahkan dua pemimpin klan Ras Langit tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka saat itu. Ni Chang, sekarang kamu tahu betapa kuatnya suamimu. Ye Chen Feng dengan lembut memeluk Yue Ni Chang di lengannya dan berkata, Jika Yu Huasen berani menyakitiku, aku pasti akan menghancurkan istana Yu Huasen dan menyebarkan jiwanya. Ayo pergi, ayo masuk lebih dalam ke makam dan lihat peluang apa yang tersembunyi di sini. Ye Chen Feng menyarankan, juga, segel batu muda tiga kehidupan sebanyak mungkin dan jangan gunakan lagi. Iya, aku akan mendengarkanmu. Yue Ni Chang tidak menyangka latar belakang Ye Chen Feng begitu dalam. Dia benar-benar lega dan dengan paksa menyegel batu muda tiga kehidupan. Dia mengikuti Ye Chen Feng ke dalam makam untuk mencari peluang besar. 1970. Cahaya. Ada cahaya di depan. Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang mengikuti peta di tangan mereka dan maju dengan cepat selama lebih dari dua jam. Tiba-tiba, mereka melihat jejak cahaya samar di depan dan segera terbang. Kuburan yang sangat banyak. Makam yang sangat banyak. Ketika mereka tiba di cahaya, Ye Chen Feng dan Li Wu Yu melihat sekelompok besar makam di depan mereka. Makam itu berwarna hijau tua dan dibangun dengan megah, seolah-olah dibuat oleh makhluk surgawi. Tepat di depan pintu masuk makam terdapat sebuah prasasti batu yang tingginya lebih dari 30 meter. Itu diukir dengan pola kuno emas gelap dan memancarkan cahaya dari waktu ke waktu. Di depan tablet batu itu ada delapan patung dewa yang mengjulang tinggi yang memegang tombak tajam dan memancarkan aura pembunuh. Niat membunuh yang mengerikan. Merasakan niat membunuh dari delapan patung, Ye Chen Feng melangkah maju dan berkata, Ni Chang, tunggu aku di sini. Lihat aku menerobos delapan patung ini. Oke, hati-hati. Yue Ni Chang juga ingin tahu seberapa kuat Ye Chen Feng, jadi dia berjinjit dan mencium pipi Ye Chen Feng. Tenang, ini hanya delapan patung pembantaian. Mereka tidak berbahaya bagiku. Ye Chen Feng dengan heroik menyatakan saat dia melihat Yue Ni Chang yang telah mengambil inisiatif untuk menciumnya. Kemudian, dia mulai berjalan menuju delapan patung pembantaian. Berdengung, berdengung, berdengung. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, tablet batu setinggi sepuluh zang yang diukir dengan rune kuno emas gelap segera menjadi gelisah. Aliran cahaya keluar dari rune kuno emas di tablet, merobek ruang. Dengan suara yang menusuk telinga, itu menyerang Ye Chen Feng. Pagoda esensi ilahi, tekan. Menghadapi serangan tiba-tiba dari prasasti batu, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil pagoda ro ilahi artefak leluhur tingkat tertinggi. Dia mengendalikan pagoda ro ilahi untuk menghancurkan garis-garis cahaya emas gelap yang mengalir dan menekan prasasti batu setinggi beberapa ratus kaki. Ka, ka, ka. Di bawah penindasan pagoda esensi ilahi, rune emas gelap di permukaan prasasti batu mulai pecah. Mereka tidak dapat membentuk serangan terhadap Ye Chen Feng. Artefak leluhur kelas atas. Mata Yue Ni Chang berbinar saat dia merasakan aura mengerikan yang datang dari menara ro ilahi. Pelanggar makam dewa pembantaian, mati. Setelah mengendalikan pagoda ro dewa untuk menekan tablet batu, Ye Chen Feng terus maju. Saat ini, delapan patung dewa pembantaian yang menjaga makam tampak hidup kembali. Mata mereka yang seperti obsidian bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya saat mereka berbicara. Tubuh pedang tak terkalahkan. Saat patung pembantaian selesai berbicara, Ye Chen Feng maju selangkah. Ye Chen Feng maju selangkah. Garis darah primordialnya terbakar, dan invincible swotisik miliknya diaktifkan. Seberkas cahaya pedang keluar dari tubuh Ye Chen Feng berubah menjadi bulan sabit. Seperti bulan sabit, itu menebas ke arah patung dewa pembantaian yang terbangun. Yang paling Saat Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya dan memadatkan aliran cahaya pedang untuk menyerang, idola pembantaian segera retak. Pedang yang menakutkan itu mungkin menyembur ke dalam tubuhnya, menghancurkan kakinya ke tanah yang keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Patung dewa pembantaian mengeluarkan tangisan ganas saat mereka memegang tombak tajam yang tak tertandingi di tangan mereka. Mereka mengepung Ye Chen Feng, ingin membunuh Ye Chen Feng, yang telah masuk tanpa izin ke sini. Domain pedang. Makam pembantaian diduga terkait dengan para dewa. Delapan patung pembantaian mengandung apa yang diduga sebagai energi ilahi, dan kecakapan pertempuran mereka sangat kuat. Menghadapi pengepungan delapan patung pembantaian, Ye Chen Feng segera membuka domain pedangnya yang kuat, meminjam kekuatan domain untuk menangani patung pembantaian. Domain, domain lengkap. Merasakan domain lengkap di sekitar Ye Chen Feng, mata indah Yuanichang membelalak kaget. Namun, ketika dia memikirkan orang tua Ye Chen Feng, Yuanichang secara bertahap menjadi santai. Seperti ayah seperti anak, dengan orang tua yang begitu kuat, Ye Chen Feng tidak bisa biasa-biasa saja. Aku tidak percaya suami yang kupetik dari alam bawah begitu kuat. Yuanichang tidak bisa menahan senyum saat dia memikirkannya. Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan. Setelah mengendalikan domain pedang untuk menyelesaikan krisis, Ye Chen Feng segera memanggil jiwa pedang tingkat leluhurnya. Menggabungkan kekuatan domain pedang, dia menebas salah satu patung dewa pembantaian. Yang paling Di bawah serangan jiwa pedang tingkat leluhur, patung dewa pembantaian segera pecah. Namun, saat patung pembantaian dewa pecah, kekuatan suci di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat. Ia ingin menembus tubuh Ye Chen Feng. Dharma yang kacau. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil virtual God Chaotic Dharma setengah langkahnya untuk memblokir di depannya, menghalangi serangan cahaya ilahi. Chaotic Dharma adalah avatar yang telah dipadatkan oleh Ye Chen Feng menggunakan Chaotic Divine Wood. Tubuhnya sekuat janin primitif Tao. Namun, di bawah serangan cahaya ilahi, dadanya tertusuk. Melahap. Saat tubuh Chaotic Dharma hancur, Ye Chen Feng segera mengendalikan energi Chaotic dalam Dharma untuk menekan cahaya ilahi. Dia kemudian mengaktifkan kemampuan melahap Dharma yang terkuat untuk melahap cahaya ilahi. Sementara Chaotic Dharma melahap cahaya ilahi, tujuh patung dewa pembantaian terus menyerang dari jarak dekat. Pedang leluhur. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia meningkatkan kekuatan tubuh pedang tak terkalahkannya secara maksimal, menggabungkannya dengan domain pedang dan menyimpulkan empat lukisan dao tingkat leluhur. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang ilahi terbentuk di depannya. Mereka mengalir seperti sungai pedang dan menyerang patung dewa pembantaian yang mendekatinya. Retak-retak-retak. Di bawah serangan 10 ribu pedang kembali ke asal, yang merupakan kombinasi dari banyak kartu truf Ye Chen Feng, patung dewa pembantaian hancur satu per satu. Beberapa sinar cahaya ilahi keluar dari tubuh mereka dan menyerang Ye Chen Feng seperti cahaya yang mengalir. Chaotic Dharma, terus serang. Saat empat cahaya ilahi menyerang, Ye Chen Feng segera mengendalikan chaotic Dharma untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Dia membiarkan cahaya ilahi menembus tubuhnya. Chaotic Energy, tekan dengan sekuat tenaga. Ketika empat sinar cahaya ilahi menghancurkan chaos Dharma Idol, Ye Chen Feng mengendalikan chaos Dharma Idol dengan sekuat tenaga untuk menekan empat sinar cahaya ilahi. Kemudian, dia terus melahap dan menggabungkannya dengan chaos Dharma Idol, meningkatkan kekuatan pertempurannya. Mengesankan, Cheng Feng menghancurkan lima patung dewa pembantaian dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Kekuatan tempurnya mungkin lebih tinggi dari milikku. Melihat Ye Chen Feng menghancurkan patung dewa pembantaian, Yue Rai Sang terkejut, tapi dia juga tersentuh. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah dialami Ye Chen Feng dalam beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa agar Ye Chen Feng dapat melangkah ke alam dewa Fo dalam waktu sesingkat itu dan memiliki kekuatan pertempuran seperti itu, dia harus pasti melalui jalan keluar yang sempit. Tritousan Transformation Godfish, Hancurkan Ketika avatar primal chaos menyempurnakan empat cahaya ilahi, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depan tiga patung dewa pembantaian yang tersisa. Dia melepaskan kekuatan lebih dari satu triliun jin dan langsung meledakkan tiga ribu lampu tinju yang merusak, menghancurkan tiga patung dewa pembantaian semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, membuat mereka terbang. Desir-desir-desir. Tiga patung dewa pembantaian hancur, dan tiga sinar terakhir dari cahaya ilahi ditembakkan, menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Cao Tic Dharma berdiri di depan Ye Chen Feng dan membiarkan tiga cahaya ilahi menembus tubuhnya dan dengan cepat menekan dan menyempurnakannya. Gemuruh. Delapan patung dewa pembantaian dihancurkan. Tablet batu yang ditekan oleh Divine Essence Pagoda bergetar hebat. Namun, pagoda esensi ilahi terlalu kuat. Tablet batu dengan pola emas gelap tidak dapat melepaskan diri dari penindasan pagoda esensi ilahi. Saat penindasan pagoda esensi ilahi semakin kuat, retakan muncul di permukaan loh batu. Akhirnya, pagoda esensi ilahi runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Desir-desir-desir. Terima kasih telah menonton!